Konon, Anies Paswadan jadi magnet, elektabilitas Nasdem langsung melejit. Lembaga Media Survei Nasional Median mencatat tren kenaikan elektabilitas partai Nasdem usai mengumumkan Anies Paswadan sebagai calon presiden mereka untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Nasdem deklarasi mengusung Anies sebagai capres pada 3 Oktober 2022 lalu, sementara Survei Median digelar pada 9 hingga 17 November atau sekitar sebulan setelah deklarasi oleh Nasdem. Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun menyatakan pihaknya mencatat elektabilitas Nasdem berada di angka 7,4 persen. Angka tersebut meningkat tajam dari hasil Survei Median pada Maret 2022, yakni sebanyak 4,5 persen. Nasdem naik dari 4,5 persen ke 7,5 persen, ini naik cukup besar, hampir dua kali lipat, kata Riko Marbun dalam konferensi pers di Jakarta Pusat selasa 29 November. Riko menjelaskan faktor utama kenaikan elektabilitas Nasdem ialah karena sosok Anies Paswadan yang akan didukung menjadi capres pada 2024 mendatang. Tak hanya itu, Riko menyebutkan dalam survei yang dilakukan, pihaknya bertanya alasan responden memilih Nasdem. 18 persen responden memilih karena faktor Anies Paswadan, kemudian ada 16,9 persen menjawab karena kader. Nasdem turun ke bawah dan jawaban terbanyak ketiga karena kinerja partai sudah terbukti. Lanjutnya. Riko menambahkan upaya Anies Paswadan yang kerap turun ke lapangan bersama kader Nasdem belakangan ini turut mendongkrak elektabilitas parpol besutan Surya Paloh itu. Saya agak kurang sependapat bila Nasdem alami kerugian elektoral, ternyata tidak ya dari temuan ini, jelasnya. Selain Nasdem, median juga mencatat kenaikan elektabilitas juga dialami Gulkar, PKB, Gerindra, P3, dan PDIP. Riko merinci elektabilitas PDIP berada di angka 22,5 persen. Angka ini naik dari hasil survei bulan Maret 2022 lalu sebesar 19,6 persen. Kemudian elektabilitas partai Gerindra naik dari 13,5 persen menjadi 14,4 persen saat ini. Lalu disusul Gulkar naik dari 8,8 persen jadi 11,2 persen. PKB juga naik dari 8,6 persen jadi 10,2 persen, dan P3 awalnya 2,5 persen, kini naik 3,9 persen, ungkapnya. Selain itu, Riko juga menyebutkan ada sejumlah partai yang elektabilitasnya turun, yakni Demokrat dan PKS. Riko merinci partai Demokrat alami penurunan dari hasil survei pada Maret 2022 lalu, yang mendapatkan 10,6 persen menjadi 8,5 persen, lalu PKS juga alami penurunan dari 6,3 persen menjadi 5,1 persen. Survei median ini dikelar pada 9 hingga 17 November 2022. Sample survei ini sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sample dibilih secara random dengan teknik multi-state random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Terima kasih telah menonton!